Inter Milan bersaing ketat di papan atas Liga Italia dan tengah berusaha terus menempel Napoli di puncak klasmen. Meski begitu, Inter akan main setengah hati saat menghadapi Atalanta di Coppa Italia. Inter bakal melawan tim sesama Serie A, Atalanta pada laga perempat final Coppa Italia, Rabu 1 Februari dini hari WB di Giuseppe Mezza. Ada dugaan bahwa La Beneamata tak akan terlalu serius menghadapi laga ini mengingat Coppa Italia cuma level turnamen. Selain itu, misi meraih Scudetto di akhir musim juga masih jauh. Saat ini, Lautaro Martinez dan kolega baru mengemas 40 poin dari 20 laga, masih berjarak 13 angka dari Napoli di urutan teratas dan baru sekali kalah sepanjang musim ini. Oleh karenanya, dengan fakta bahwa Inter butuh para pemain terbaiknya guna terus bersaing di papan atas. Lewandowski dikabarkan muat bermain bersama Ferran Torres yang telah dianggap petinggi Barcelona sebagai transfer gagal. Didatangkan dari Manchester City pada Januari 2022 dengan harga 65 juta euro, penyerang 22 tahun tersebut diharapkan bisa mempertajam lini depan Barca yang ditinggal Lionel Messi. Namun, setelah membukukan 49 penampilan serta mencetak 12 gol dan 7 asis selama satu tahun terakhir, ia dianggap gagal memenuhi ekspektasi yang dibebankan padanya dengan tampil mengecewakan. Dengan torehan 20 gol dari 22 pertandingan, tidak mustahil bahwa preferensi Lewandowski dijadikan pertimbangan oleh sang pelatih dalam menyusun tim. Presiden Johan Laporta serta Direktur Olahraga Klub Matheu Alemani juga telah mengetop palu bahwa Torres merupakan transfer gagal dan bersedia menjualnya. Sayangnya, ia sepi peminat di Bursa Januari ini dan sekarang harus terima nasib menjadi penyerang pilihan kesekian di bawah Ansu Fatli, Rafinha, sampai Usman Dembele.